Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kita kali ini akan belajar membuat granny square Untuk pertama kita buat yang warna umum dulu Bismillahirrahmanirrahim Kita posisikan benangnya pada tangan kiri Dan mulai membuat slip knot Setelah itu kita buat 4 rantai Slip stitch di rantai yang pertama Untuk ringnya sudah jadi Kita teruskan membuat 7 rantai Kemudian di dalam ring ini kita buat 4 BC Atau 4 tusuk tegak Tambahkan 4 rantai atau 4 CH Kemudian kembali lagi di dalam ring Kita buat 4 BC 4 CH kembali Kemudian buat 4 DC 4 CH Terakhir buat 3 DC Slip stitch di dalam sudut pertama Jadi pada round 1 ini Kita mendapatkan 16 DC dan 4 buah sudut Kita lanjutkan ke round 2 Awali dengan 7 CH Pada sudut pertama ini Kita buat 4 DC 2 CH Lewati 4 DC Lewati 4 DC yang di bawahnya Kita ke sudut kedua Buat 4 DC Ditambah 4 CH Ditambah 4 DC 2 CH Ke sudut yang ketiga Kembali buat rumus sudut tadi 4 DC Ditambah 4 CH Ditambah 4 DC Plus 2 CH Masih dikerjakan dalam lubang sudut yang sama Silahkan lanjutkan hingga sudut yang keempat 2 CH Terakhir dari sudut keempat Kita ke sudut pertama lagi Tambahkan 3 DC Lalu slip stitch di dalam lubang sudut yang pertama Censat Kita lihat dulu ya Ini jadinya row 2 nya Oke lanjut kita ke row 3 Awali dengan 7 CH Buat 4 DC Di sudut pertama Tambahkan 2 CH Skip 3 DC Skip 3 DC yang ada di bawahnya Kita langsung ke DC yang keempat Di sini kita buat 1 DC Plus 2 CH Lewati 2 CH yang di bawahnya Di sebelahnya Di DC yang pertama Kita buat 1 DC Plus 2 CH Lewati 3 DC di bawahnya Kita langsung ke lubang sudut yang kedua Di sini kita buat rumus sudut lagi Yaitu 4 DC Ditambah 4 CH Ditambah 4 DC Ditambah 2 CH Ulangi lagi Membuat rumus sisi Skip 3 Di sebelahnya 1 DC Plus 2 CH Skip 2 1 DC 2 CH Skip 3 Kemudian nanti Buat sudut kembali Nah silahkan teman-teman ulangi Caranya Sampai berkeliling Setelah 2 CH terakhir Nanti pada sudut yang pertama tadi Kita tambahkan 3 DC Slip stitch Slip stitch di dalam lubang sudut pertama Selesai Untuk Rho 3 Kita masuk ke Rho 4 Awalnya masih sama 7 CH Plus 4 DC Di lubang sudut pertama Ditambah dengan 2 CH Kita skip 3 step di bawahnya Di sebelahnya Buat 1 DC Plus 2 CH Lewati 2 CH di bawah Di sebelahnya Buat lagi 1 DC Plus 2 CH Skip lagi 2 CH di bawahnya Di sebelahnya Buat 1 DC Plus 2 CH Skip 2 CH di bawahnya Di sebelahnya Buat 1 DC Plus 2 CH Masuk ke sudut kedua Kita buat 4 DC 4 CH 4 DC 2 CH Ulangi lagi Membuat bagian sisi datar Yaitu 1 DC Plus 2 CH Ingat Pada bagian sisi ini Lobang-lobang besarnya itu Nggak diganggu Yang diisi Lobang besar itu Hanya bagian sudut Oke silahkan teman-teman Teruskan Sampai Rompatnya ini Selesai Setelah 2 CH Terakhir Kita tambahkan lagi 3 DC Pada lubang sudut Yang pertama tadi Slip stitch Di dalam Lubang sudut Yang pertama Selesai Untuk baris Keempat Kita lanjutkan Membuat baris Kelima Saya mengganti Warna benang Di sini ya Di dalam sudut pertama Buat 2 SC Ditambah 2 CH Ditambah 2 SC Itu rumus Untuk isian sudut Kemudian lanjutkan Mengisi setiap lubang Di bagian sisi Dengan 1 SC Jika tiba lagi Di bagian sudut Isi kembali Dengan 2 SC 2 CH Dan 2 SC Teruskan Mengisi bagian sisi Dengan 1 SC Lanjutkan Sampai berkeliling Pada bagian akhir Jangan lupa Di sini juga Tambahkan 1 SC Pastikan Round 5 ini Jumlah stitch Untuk SC Itu ada 26 SC Teman-teman Oke Slip stitch Di SC pertama SC kedua Dan di dalam Lubang sudut Jadi ada 3 kali Slip stitch Untuk round akhir Jan 1 Lalu boleh Potong benangnya Tarik keluar Benangnya Kembali Rapikan Benang Ke bagian dalam Di belakang Round 5 Dengan bantuan Jarum sulam Kita lanjutkan Ke granny Yang berikutnya Pertama Kita buat Slip knot Lalu 5 rantai Slip stitch Di rantai Yang pertama Ini Untuk Membuat Ringnya Lanjut Ke round 1 Buat 3 CH Kemudian Isi ring ini Dengan 15 DC 3 CH Awal Itu dihitung Sebagai 1 DC Untuk Slip stitch Di akhir roundnya Lakukan Di antara 3 CH Awal Dan DC Pertama Jadi Bukan Di chain Ketiga Atau Di atas Ketiga DC Tapi Di sela Antara 3 CH Awal Dengan DC Pertama Selesai Untuk Round 1 Kita Masuk Ke Round 2 Saya Ganti Warna Di sini Teman Teman Ya 3 CH Dulu Di tempat Yang sama Buat 2 DC D Tambahkan Tambahkan 2 CH Lewati 2 DC Di bawahnya Lalu Lanjutkan Membuat 3 DC Di sela-sela Antara DC Kedua Dan Yang Berikutnya Tambahkan 2 CH Lagi Lewati 2 DC Buat Lagi 3 DC Tambahkan 2 CH Terakhir Lalu Slip Stitch Di chain Ketiga Awal Jika Benang Pada Round 1 Teddy Belum Diputus Ikut Naik Saat Kita Melakukan Slip Stitch Selesai Round 2 Kita Akan Masuk Ke Round 3 Awali Dengan 2 CH Skip 3 Stitch Yang Ada Di bawahnya Kemudian Di sebelahnya Kita Buat 1 HDC 5 DC 1 HDC Lewati 3 DC Yang Ada Di bawahnya Pada Lobang Besar Yang Ada Di Sebelahnya Kita Buat Lagi 1 HDC 5 DC 1 HDC Ulangi Sampai Berkeliling Di akhir round Setelah 1 HDC Dan 5 DC Kita Langsung Slip Stitch Di chain Kedua Awal Karena 2 CH Awal Ini Terhitung Sebagai 1 HDC Ini Sudah Jadi Sampai Ke Round 3 Kita Akan Ke Round 4 Di Round 4 Saya Ganti Warna Benang Awali Dengan 9 CH Kemudian Gulung Benang 2 kali Pada Hackband Seperti Ini Lalu Pada Lobang Yang Sama Dengan 9 CH Tadi Cluster 2 Triple Crochet Perhatikan Caranya Teman 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 Kemudian Tambahkan 5 CH Lewati 7 Stitch Yang Ada Di Bawah Di Lubang Yang Ini Kita Buat 1 DC 5 CH Lewati 7 Stitch Di Lubang Yang Ini Kita Buat Cluster 2 Trouble Crochet Kembali Tambahkan 5 CH Kembali Buat Cluster 2 Trouble Crochet Nah Seperti Ini Teman Teman Lanjut Lagi 5 CH Lewati 1 Makota Bunga Kita Ke Bagian Sini Kita Kelobang Yang Ini Buat 1 DC 5 CH Lewati Lagi 1 Makota Bunga Kesebelah Kita Buat Cluster 2 Trouble Crochet Ditambah 5 CH Dan Cluster 2 Trouble Crochet Kembali Ini Adalah Bagian Sudut Dari Bentuk Square Silahkan Teman Teman Ulang Ulangi Sampai Nanti Ada 4 Sudut Dan 4 Sisi Yang Terakhir 1 Trouble Crochet Kemudian Tusuk Pada Lubang Sudut Pertama Kita Slip Stitch Di Situ Selesai Untuk Round 4 Kita Ke Round 5 Di Round 5 Kita Awali Dengan 7 CH 3 CH 1 DC 4 CH Sebagai Lubang Sudut Kemudian Pada Lubang Sudut Yang Sama Kita Buat 4 DC Pada Cluster Kita Buat 1 DC Pada 5 CH Kita Buat 5 DC Di DC Yang Tengah Ini Kita Buat 2 DC Lanjutkan Lagi Buat 5 DC Pada Rantai 5 CH Cluster Isi 1 DC Di Bagian Sudut Isi 4 DC Jadinya Seperti Ini Nanti Total DC Ada 22 DC Lanjutkan Lagi Membuat 4 CH Untuk Lubang Sudut Tambahkan 4 DC Masih Di Lubang Sudut Yang Sama Silahkan Teman Teman Lanjutkan Membuat Bagian Sisi Dan Sudut Ini Sampai Berkeliling Ya Ingat Pada DC Bagian Tengah Ini Isinya 2 DC Untuk Melengkapi Sudut Pertama Tambahkan 3 DC Kemudian Slip Stitch Di Dalam Lubang Sudut Yang Pertama Selesai Untuk Round 5 Kita Ke Round Terakhir 1 CH Dulu Kemudian Pada Bagian Sudut Kita Isi Dengan 2 SC 2 CH 2 SC Kemudian Pada Bagian Sisi Ini Setiap Lubang Stitch Kita Isi Dengan 1 SC Terus Kalau Udah Nyampe Lagi Ke Bagian Sudut Kita Isi Dengan 2 SC 2 CH 2 SC Nah Kalau Nanti Mau Dihitung Persisi Ini Ini Ada 26 SC Plus 2 CH Untuk Sudutnya Jadi Sama Dengan Jumlah SC Pada Granny Yang Pertama Tadi Ini Cocok Untuk Digunakan Sebagai Pasangan Dalam Project Oke Di Akhir Round Kita Slip Stitch 3 Kali 1 Kali Di SC Pertama Yang Kedua Kali Di SC Di Sebelahnya Yang Ketiga Kali Pada Lubang Sudut Awal Chain 1 Kunting Benangnya Tarik Keluar Dan Rapikan Di Bagian Round 6 Ini Kalau Perlu Nanti Granny Diblocking Supaya Rapi Seperti Ini Kita Akan Ketemu Lagi Pada Tutorial Granny Square Selanjutnya Sein General Sein